Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja MPR selama periode ini dan harapannya untuk MPR ke depannya? Iya, kita kan paham ya MPR dalam posisioningnya di dalam konstitutikisah ya, hanyalah salah satu sebagai lembaga tinggi negara, bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi terus terang fungsinya ya begini, 5 tahun sekali atau 1 tahun sekali lah ya, ada 8 tahunan dan sebagainya. Memang belum memberikan kinerja seperti harapan masyarakat akhir-akhir ini. Masyarakat punya harapan agar dikembalikan saja MPR seperti masa dulu menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa memutuskan berbagai hal strategis. Ya jadi sesuai dengan konstitusi saya rasa apa yang sudah dilakukan ya sudah baik-baik saja, bagus-baik, baik-baik. Memang benar-benar MPR ini akan dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.